Oke guys kita masukin ke game pertama ya antara tim Vitality melawan Geek Fam Junior kita lihat aja Geass ya Vival pake Hayabusa OZN1 dia pake Roger ya ini Vival agak berani ya dia pake Chow ini ada Minotaur dari Mupin Kitty yang bahkan bukan sekedar durable dia punya motivation rorenya juga untuk bisa menghalau hero-hero dari poking damage-nya itu iya setidaknya kalau kita lihat sini lebih aman ya itu ya dengan adinya backup-an dari Chow, Jet Kundo mempercepat juga untuk clear minion yang bisa dilakukan lawannya betek ya akan harusnya mempermudah mereka melakukan rotasi tapi ada pressure karena X-Magic nih kehilangan 2 bar HP meskipun masih ada Minotaur dengan motivation rorenya tapi masih cukup sustain dan juga strong ya pasti di laning dan bahkan sini kali ini harus mundur dulu karena balik lagi kalau misalkan mau adu-aduan durability atau pajak kepanjang ini ada power heal itu sangat-sangat akan bisa membuat lebih kuat seharusnya oke dan kita lihat ya ada empat debit peak yang dibawahkan oleh Gifam Junior hanya Minotaur aja udah pernah tapi disini oke oke ini langsung first blood guys dia lho walaah Viviannya mati lho tapi itu target yang sama-sama ke arah roamer apalagi sama-sama udah trigger juga ke arah racer spellnya ya tapi sementara di arah bawah ini ngeliat head to headnya bisa dibilang ke sini ada kekuatan tapi di bawah wah ini pressure begitu besar ke arah scale lizard dari Vival ya meskipun Gwinski belum memiliki infernal pursuit di level 4 nya tapi sepertinya Gifang Junior akan bergerak bersamaan ke rotasi atas dari vitality cel terlihat cukup terkena pressure nil iya ngeliat dari ah kita tahu bagaimana kalau jelotron kake warna ya jarang-jarang sih buset sama jelotron lho bang jelotron ada kejutan yang dihadirkan oleh jelotron memang masih menyempat purify nya tapi kali ini Vivian masih belum dapatkan apa-apa turtle pertama akan coba dikontes dengan kuat shadow yang dibuka oleh Vival iya wulah kan kali ini Vival nya dipegang iya dan mau coba untuk masuk kembali dan belum berhasil sepertinya ya terlalu banyak efek CC sih yang membuat Vival gak mudah untuk bisa steal turtle pertama apalagi nanti iya gak ada vision juga sebenernya ya dia buka kuat shadow nya ternyata HP nya masih lumayan banyak jadi agak susah pasti untuk pindah sebetulnya kalau gak dari emblem nya juga disini Chini mengoptimalkan adanya poking damage dari dia ya untuk di tengah dengan ada rupture juga yang dimiliki sebentar Fumi Eko dan juga Gwinski di arah top lane ini sama-sama cukup kuat pastinya dengan adanya emblem tank yang dibawa juga untuk Fumi Eko dibawa trail ternyata untuk bisa mendeliver damage lebih optimal lagi tapi memang mengandalkan dari segi lifeteal nya juga nih untuk Gwinski untuk bertahan apalagi dia punya Vengeance dia bakal durable banget nantinya di dalam satu buat teamfight iya dan aku suka banget sih sama pemilihan talent dan juga emblem dari gold laner kita ya gak ada yang bawa Taylor City semuanya fokus untuk bisa mendapatkan berikan hunter nya untuk seorang shell sementara kalau dari Azaltron dia fokus Master Assassin dan juga emblem Assassin fokus memberikan damage untuk memenangkan 1v1 situation di arah gold lanen nya tapi kalau ini memang persiapan dari vitality terlihat di 3 member atau bahkan 5 player nya ada di area river bawah ini udah mulai kelihatan ya sebenernya dari vitality mereka coba untuk ngincar ke arah zeltron nya tadi karena tahu nih resource dari flickernya tadi gak ready juga kan dan itu yang mungkin Master Assassin yang ngebuat dari zeltron nya PD punya damage yang besar tapi ternyata tetap ada sedikit miskalkulasi yang akhirnya ngebuang resource nya dan bahkan gak ngebuat dari calon nya juga tumbang dan sekarang kembali adem lagi tapi ternyata bumi eko hehehe bumi ya waduh tepat aja digrawl lagi mengumpulkan poin kill keduanya nih jadi menjadi satu keunggulan yang bisa diamankan oleh geekfarm junior ya dimana 1400 gold hit yang mereka pingin juga sementara kalau ngeliat dari teamfight besar ini masih belum kelihatan karena keduanya sama-sama punya kekuatan yang besar juga masih di dalam satu buat teamfight ada yang punya area of effect tapi liat kemudian yap the world Dragon Vivian konekkan Oggotron memang tadi gelton obli-obli kembali pelikir keluarganya film kronk mau banget people dari geekfarm junior bahkan sempat nge-trigger flagernya kecepatannya dia bisa kembali dulu yang udah ngomongnya sifal mati sudah dipanis dengan dominaters desain dihadirkan oleh X magic di sisi lain terpah kedua dipegang kembali oleh geekfarm junior yang cukup mahal harusnya ya dan masih bisa dibilang kerugian justru dari tangan dari fatality dan cel ini berbahaya jadi bagian mau berhasil di bawahkan itu nggak bisa dia trigger untuk berfleting desa ya lawan seperti tadi bahkan kali ini full gold plating gold lain dihabiskan oleh Gifon Junior dan bahkan kali ini dari GFM Junior mereka tahu targetingnya mereka coba untuk tutup nih sang carry nantinya di late game juga dimana celnya lain bawah bakal cukup menangkan dan bahkan lagi-lagi nih ini yang harus diusir mundur nggak bisa ngejagain outer turretnya dan bahkan outer turret pun berhasil untuk dihancurkan di arah bawah tanpa pertukaran ya ini berlangsung dengan sangat cepat dengan keunggulan 3000 gold dipegang oleh Gifon Junior mereka semakin mudah ya untuk mencoba memberikan pressure lebih ke jungle pattern dari FIFA itu sendiri dan dari segi itemization Skypiercer item pertama yang dikecuk oleh Viko Wah ini Skypiercer tapi kayaknya stekernya masih belum terlalu banyak ya kayak harus dimanfaatin untuk cari poin kill sebanyak-banyaknya nantinya dan tadi udah bagus banget sih targeting ke arah Zeltron yang possible banget untuk bisa ditumbangin karena kalau misalkan gengnya ke arah Gwinski ini bakal berat banget pastinya dengan modal dari Furehammer nya juga sementara kalau ngeliat dari Gwinski juga cukup tebel dengan adanya hybrid defense pasti dari Thunder Belt sementara dari Fumieko ini dia juga ditugaskan pastinya untuk silih berganti bersama Vivian untuk cari inisiasi power karena sayang banget gitu ngeliat dari hero-hero yang punya potensial pick off kayak gini dari tadi kenapuk terus-terusan iya tapi jujur aku masih terkaget-kaget ngeliat item pertama dari Zeltron yang ada Skypiercer juga bahkan sebelum blad of this berterbis itu jokong lu coba dikejar oleh Viva kuasya daunnya memang mampu lagi dari terlajirnya Viva lho Z1 mempanis Viva untuk kedua kalinya Oke ini menjadi pertukaran yang cukup mahal pastinya dimana kau biasa kacak-kacak gitu bro tanpa bisa ditukar sama vitality dan ke-5 terjadi lagi ini kembali yang diperlaposet Gwinski lanjut kesana kemarin membuat si Vian juga nggak bisa nih terlalu berada di bagian depan dan merelakan terlalu ketiga ketangan dari Gifon Junior so ini perfect turtle cukup aman untuk Gifon Junior memegang kendali early game mereka karena lagi-lagi draft yang mereka bawakan ini kuat banget early game sih iya cukup strong ya apalagi ngeliat dari Beatrix-nya juga Roger-nya juga tapi dibilang untuk masalah silatkin juga Zeltron bisa memegang kendali hal itu gitu loh dan ngeliat sekarang dengan adanya perfect objektif purple buff juga dicuri dan Vival tau nih kayaknya kalau misalkan ngelakui konten dari purple buff ini cukup riskan sementara yang nyari aja celah-celah yang terbuka yaitu split push dan akhirnya Vival bergerak arah bawah dan mendapatkan satu baturan tidak ada pertukaran objektif yang dilakukan oleh Vival daripada harus selalu kena under pressure gitu dari Gifon Junior meskipun kali ini Vivian ya kembali mencoba untuk menangkap target utama Gwinski loncat kembali ini pernah positnya untung masih menghindar dengan pelikir Cini Vivian yang kehilangan cukup banyak HP OZN1 berusaha lagi-lagi mengejarnya dengan wolf form yang dia gunakan nggak bisa escape lagi dan ini semua sisi kayaknya diunggulin sama Gifon Junior ya di tengahnya kirinya kanannya juga satu buah inner turret kali ini berhasil untuk dihancurkan dekat dorongan yang dilakukan oleh Zeltronnya juga war X sekarang udah selesai dari Gwinski akan semakin besar juga nanti ini mengganggu banget bahkan membuat otter-terd mid lane hampir dihancurkan jadi Gwinski tadi cukup pede ya dia punya sustainability yang besar tapi ya masalahnya turut dan netheralm juga dan bahkan otak turutnya bersama dimosankan dan dia kembali mendapatkan turutnya beserta bonus ke arah Chell point kill yang lagi-lagi diperima oleh Chell membuat semakin jauhnya gap gold yang ada antara kedua belah tim. Yap dan aku ngeliat sebenernya dari tim Vitality mereka punya power untuk inisiasi sebenernya bisa dijalanin sama Vivian dan Gini nya tapi kalau ngeliat dari Gini pakai Faramis sepertinya bukan jadi follow-up yang cukup deh dan nunggu Chell agak cukup lama untuk bisa delivering damage sehingga gak ada pick-off-pick-off yang terjadi selama sedangin game yang berjalan dari Vitality gak banyak kan bahkan kayak cuman beberapa dawek mereka yang kena aja gitu dan pada follow-up yang cukup juga dan itu pun yang disadarnya sama Geekflame Junior mereka tahu ini nantinya untuk bisa kombinasi ada di tangan dari Chell dan Chellnya juga ditekan sementara ya udah Lord juga menjadi free aja karena emang udah keunggulan dipegang sama Geekflame Junior lumayan jauh nih perbedaan item ini udah pasti lumayan kerasa turet-turet juga yang dimana nantinya official dari VT ini bakal terhambat ya memang kali ini mungkin 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 wahlah tertarik jauh tadi ya dengan sederhana dikeluarkan memang satu poin dikantong oleh Vitality mereka kembali kehilangan percobaan membuka inisiasi perang kembali Zeltran Renor sepatnya dikeluarkan menjadi tanda untuk Vitality harus merelakan bagian mid mereka sementara ya ngeliat dari hilangnya sosok initiator Gifam juga mereka nggak bisa loh bantu lagi untuk follow up supportnya mereka nggak punya lagi frontliner sehingga ya udah Lord akan bisa dikliar dengan cukup udahlati Vitality sementara lagi-lagi mencari celah sebesar-besarnya sementara bumi eko Uoo ulil keel enak cel gaes hasil bisa di��서 waw, itu scrihliga mekanik tinggi pastinya ya Digocek-gocek tapi itu dia, sayangnya tidak ada follow up burst damage yang cukup untuk bisa melakukan adanya follow up terhadap inisiasi dari Vivian. Tadi udah kena Zeltronnya loh, Zeltronnya gak tumbang sampai akhirnya wave dragonnya selesai, dia sempet clicker karena gak ada burst yang cukup yang akhirnya gak buat dari Zeltron lagi-lagi selamat. Sementara 3B Surat kali ini pun yang masih coba untuk dipertahankan oleh teman-teman dari tim Vitality, ya mereka bakal coba untuk nunggu aja nih mis-move-move yang dilakukan sama Geek Fam Junior. Karena kalau misalkan melihat mereka mau coba bikin gerakan, pasti ini susah banget, apalagi ngelihat adanya power dari Minotaur yang bisa counter initiate nantinya. Jadi mereka punya power dari counternya untuk di sini. Vival 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 Vival, buset bumi, langsung mati, gis. Terpansil tiga kalinya, menghindar dari area purple buff, Geek Fam Junior kembali menekan dengan perbedaan gap gold yang sangat jauh membuat Vitality kayaknya bakal coba dipaksa untuk best returnnya dihancurkan sih oleh Geek Fam Junior. Itu diairu kedua-duanya dengan pempel dan bisa dapet bakal. agar kita bisa 10. Ini diairu kedua-duanya dengan pempel dan bisa dapet bakal'in. Lepid kalau kita buat banyak kembalikan ini, jadi kita bisa dikembalikan yang ini disitu. Kita bisa dapet bakal lagi dengan pempel di sini? Iya, ini diairu ini. Yang ini juga bisa dapet bakal? Ayo, ini ternyata? Apa itu? Oh kini? Nah ibu ini. Aku lihat di sini. Mana itu tuh cini. Aku tahu tempatnya. Apa ini? Itu poin dimana Geek Farm Junior sekarang akan jauh lebih aman dari splitpust yang selalu dokon oleh Vival. Vival sekarang gak mudah untuk mendorong landing atas karena udah ada super wave ini yang bergerak di bagian atas. Wah ini Vival lumayan berat sih pastinya ya. Dia harus cari farming secara mandiri juga. Harus nyebrang juga ke arah jungle landing bagi ini sama OCN1. Dan Lord udah muncul ini Lord Enhanced. Wuuuh Vival ini wah dia makan 2 land ya. Vival juga. Wah bagus banget loh dia nahan loh segitunya. Setidaknya untuk bisa menghalo karena kalo misalnya ngeliat dari kemungkinan untuk kontes sebenernya ada cuman berat. Itu jadi jawaban buat pertanyaan awal juga gimana caranya Vival untuk nyari farming patternnya. Karena atasnya udah gak bisa dia dorong dengan mudah. So ya Shadow Kill untuk menghilangkan beberapa minion di bagian mid lane. Meskipun kali ini bottom lane dan juga top lane masih mendorong ke arah base dari Vitality. Dan sepertinya Geek Farm akan mencoba peperangan sebelum adanya Lord yang bergerak di bagian atas. Setidaknya kecil-kecil dulu nih ya dari base2 ratenya. Vival-vivalnya. 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 Vival-vival. 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 Vival-vivalnya. Vival-vival Zenarian yang pertama malam G get sugar. Kita lanjut aja buat game yang kedua. Kep Mueller!